Intro Intro Jadi Pemokalpahan sih Ada cara nubuk, segera Mobilnya kita naik baju, mau kemaru Jadi yang terpenting Kita sampai di tempat hujan Apapun jalannya, yang penting Dan kita makan dan anak Oh my god, tadi tadi gue mau bikin apa-apa? Oh, ini aku yang ngajak kamu makan ini spesial, beda. Ternyata pasti gini juga. Wedeh, foodies. Asik bener nih. Arnes sama Andini sore-sore lagi jalan keliling kota yang daik bajeng. Emang pada mau kemana sih? Yeay, akhirnya kita sampai lagi. Dan sekarang, foodies, saya mau ngajak Andini itu makan sesuatu hal yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Yang pasti Andini gak tau. Walaupun kata Andini dia ngomel-ngomel mobil-ngokok segala macem. Intinya kita sampai di tujuan, walaupun ini dia si virus. Untung aja nih, Arnes masih punya jurus rayuan lain nih. Biar istri tersayang gak cemberut lagi deh. Ibu, siapa mau pesen dong kira? Maaf, mas. Terus tutup. Oh, ditutup? Tutup? Kamu tuh gimana sih? Bukanya dari jam berapa lagi? Bukanya pagi kan si ibu. Atau jam 5 kore? Udah. Ya, jelas ya. Aku sampai kayak gini, padahal aku gak pakai jam. Ya udah, makasih ya ibu ya. Tenang, aku ada lagi tempat lagi satu. Kita harus lihat ya. Oke, oke, oke. Ayo, foodies, ada lagi tempat lain. Foodies pernah dengar tentang es curah gak yang harganya cuma goceng alias 5 ribu aja? Wow, dari tampilannya lihat tuh segar banget ya. Nah, awalnya di foodies populer duluan ada es permen karet. Warnanya merah muda dengan rasa manis yang segar bikin es ini banjir banget sama pembeli. Nah, kalau sekarang sih pilihan rasanya udah seabrek-abrek deh tuh. Banyak banget. Gini, gini, gini. Lihat yang paling favorit itu. Caranya gampang. Yang paling cepet abis mana? Gampang. Gini. Tapi kalau yang segar-segar gitu yang mana? Yang segar? Apa? Oh, jeruk markisa. Aku mau jeruk markisa. Aku suka yang segar-segar gitu soalnya. Bahan-bahan dasar buat bikin es ini sederhana aja. Ada bubuk rasa, sirup, susu, dan gula. Semuanya diolah dengan tekeran yang tepat. Kemudian tinggal ditambahin es batu di foodies. Kalau di sini varian rasanya lumayan banyak loh. Ada mangga, jeruk markisa, alpukat, sirsak, semangka, leci, cappuccino, jelly, dan permen karet. Permen apa ya? Yang rasa-rasanya kayak grab gitu loh. Iya nggak sih? Ini kayak rasa permen karet ya? Bukan permen karet. Bukan sirsak banget kayaknya. Iya, bukan sirsak banget. Dan ini tuh dia kayak ada semacam jelly-jellinya gitu. Ungu-ungu gini. Ini segar juga. Tapi jujur, ini aku lebih suka yang ini. Karena ini lebih benar-benar yang segar banget. Apalagi kalau misalnya siang-siang minum ini. Ini fresh banget sih, sumpah. Wah, kalau dikasih pilihan sebanyak ini sih. Siapa yang bakal bisa nolak ya, foodies? Dijamin kayaknya Andini bakal lupa tuh kalau lagi ngambek. Ini permen karet banget. Tapi menurutku ini lebih ke rasa kayak susu gitu. Ini susunya sih. Susu tapi rasa permen karet. Biar suasana hati semakin ceria, minum es aneka rasa ini mesti ditemenin sama camilan dong yang bikin perut anseng ya, foodies. Nah, ada makanan endel apa di sini? Foodies di tempat yang sama dengan tadi kita beli minuman, ice-ice itu. Mereka jualan juga nih. Ada cemilan-cemilan Korea. Ini tuh ada kayak, di sini tuh menunya ada ayam gunting, ada hot tang, ada tori kawa, ada juga suku. Tori kawa tuh kulit ayam ya? Iya. Dan di sini macam-macam banget yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Wah, ini nih jejenan favorit versi milenial, ada hot tang. Hot tang atau hot dog kentang ini, berisi sosis dan keju mozzarella yang dibalut irisan kentang. Cara bikinnya pun mudah, foodies. Sosis atau keju mozzarella yang sudah dipotong, dicelupkan ke dalam adonan, lalu ditaburi potongan kentang, hingga menutupi semua bagian. Karena minyaknya udah panas, ini udah bisa kita langsung goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya mbak, bener ya? Jemilan lain yang gak kalah menggiurkan, ada toki rawa nih. Terbuat dari kulit ayam yang sudah direbus, lalu dibumbui dan dibakar, hingga teksturnya jadi lebih garing crunchy. Bagian kulit ayam yang sudah digunakan untuk tori kawa, adalah leher ayam foodies, yang punya lemak lebih banyak, sehingga rasanya lebih gurih dan lezat. Satu lagi nih foodies, camilan yang banyak digandrungi adalah, ayam crispy gunting. Dinamakan ayam gunting crispy, karena rasanya yang gurih dan kriuk banget di mulut, saat dikunyah. Nah setelah digoreng, ayam kemudian digunting dan diberi bubuk aneka rasa, sesuai selera. Untuk membuatnya, hanya digunakan ayam bagian ada saja foodies, yang dibuat file, agar mudah digoreng dan digunting nantinya. Eh harga camilan disini mulai dari 10 ribu aja loh, ini jamin tuh rasanya gak akan mengecewakan. Aku yang bikin loh, ini enak banget, keren sih banget. Tadi kita pesan ini rasa yang salt pepper, rasanya juga berasa, asinnya juga berasa. enak banget, enak banget coba ini. Bener kan, jajanan ala Taiwan dan Korea ini rasanya gak kaleng-kaleng, nampol abis di lidah. Karena memang diolah dengan bumbu, dan dimasak dengan tangkaran yang tepat. Tapi ini masing banget sampai dalam, ini rasanya juga asinnya juga meresap sampai dalam. Sosis, kamu yang suka sosis. Nah kalau hotang mozzarella dipakaian saus dan mayonaise, ini tetel banget gak sih? Ini kenyang banget sih, karena ini porsinya tuh gede banget loh. Gila, ini gede banget. Dan dibalurnya sama kenteng, jadi gimana kamu gak kenyang kan? Gimana foodies? Semua camilan dan minuman menyegarkan ini jelas enak banget kan? Meski di pinggir jalan, tapi rasanya bikin nagih, dan tentunya bikin mood jadi happy, dan gak ngambak lagi deh. Pokoknya makan receh, harga receh, tapi rasa gak receh-an. See you. Aku mau coba yang ini ya.